Tim Patroli Politik Uang Bawaslu di Kabupaten Indragiri Hulu Riau mendebukan 146 amplop berisi uang pecahan Rp50.000 diduga untuk serangan fajar salah satu paslon jelang pencoblosan di hari tadi. Ratusan amplop tersebut ditebukan dari sebuah mobil dan dua orang di dalamnya langsung diamankan oleh petugas. Jelang pemilihan kepala daerah di Kecamatan Tengah Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Tim Patroli Politik Uang Bawaslu Kabupaten Ihu pada Rabu Dini Hari mengembangkan 146 amplop berisi uang pecah Rp50.000 yang diduga akan digunakan untuk serangan fajar salah satu paslon di Kabupaten Ihu. Temuan ini berawal saat tim petugas kecamatan melakukan patroli politik uang di Kecamatan Tengah Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Petugas mencurigai sebuah kendaraan minibus yang melintas tengah malam menuju jalan desa. Petugas berupaya menghentikan kendaraan dan melakukan pemerisaan. Dalam kendaraan terdapat dua orang dan saat dilakukan pemerisaan petugas menemukan sebuah kantong plastik hitam yang berisi 146 amplop berisi uang pecah Rp50.000 serta 11 lembar surat lelawan untuk 115 orang. Saya mendapat laporan di hasil dari patroli manipolitik yang kita lakasanakan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan jajaran gitu ya. Di Kuantan Sengingi kita mendapatkan laporan ada kendaraan yang dicurigai mengangkut logistik untuk manipolitik. Kabarnya sembako, tapi ini masih kita upayakan komunikasi intensif dengan Bawaslu Kuantan Sengingi untuk memastikan siapa pelakunya dan sampai di mana perkembangannya. Dan kemudian ada salah satu anggota DPRD di SIA yang melaksanakan reses dengan membagi atribut paslon pada saat reses itu maka ini juga sedang kita tangani, kita proses untuk perkembangannya nanti akan kita sampaikan. Menurut petugas, hasil temuan tersebut diduga akan digunakan untuk mengaruhi pemilihan pada saat pemungutan suara. Namun petugas masih melakukan penyidikan lebih lanjut jika ditemukan adanya indikasi salah satu paslon yang bermain curang. Sebelumnya, Bawaslu Riau juga menemukan adanya indikasi dugaan politik uang di dua kabupaten yakni Kabupaten Kuantan Seng, petugas menemukan sejumlah paket sembako dan di Kabupaten SIA, anggota Dewan juga membagikan paket sembako dengan logo salah satu paslon. Namun hingga kini masih dilakukan penyidikan oleh petugas. Cytren Diani, Kompas TV, Pekan Baru Riau